Halo semua sahabat veteriner, kita berjumpa kembali dalam Hypothesis Vetcast, podcast-nya Paramedic Veteriner 57. Saya Tavida Imanianisa akan menemani kalian sebagai moderator melalui Hypothesis Vetcast. Hari ini kita kedatangan lagi 3 narasumber spesial dari Paramedic Veteriner 57, Skolestasi Institut Pertanian Bogor. Yuk langsung kenalan sama narasumbernya. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sahar Nero Dina Faris dari Paramedic Veteriner 57. Salam kenal teman-teman. Halo teman-teman, saya Mekisah Tavida Imanis Vetcast. Salam terkenal teman-teman. Halo teman-teman semuanya, saya Mekisah Tavida Imanis Vetcast. Saya Laji, saya juga dari Paramedic Veteriner 57. Kali ini ketiga narasumber didatangkan untuk mengedukasi kita tentang peraturan pemerintah terkait dunia kerja praktek paramedic veteriner. Sebelum masuk pada topik bahasan, saya mau bertanya dulu nih sama teman-teman narasumber. Apa sih paramedic veteriner itu? Paramedic veteriner itu merupakan tenaga ahli media atau diploma kesehatan yang mampu berperan sebagai asisten dokter hewan, laburan tenaga paramedic veteriner dalam bidang pengendalian dan pengawasan naras lintas binatang atau hewan di stasiun karantina hewan, penyeluh kesehatan hewan atau ternak secara langsung kepada masyarakat dan asisten peneliti. Sebagai paramedic veteriner nih, apa saja sih yang menunjang tugas atau kegiatan dari paramedic veteriner itu sendiri? Nah, jadi paramedic veteriner itu berpengar dalam seniat, pokakarya, atau komprehensif keanggotaan di penelai jabatan fungsional paramedic veteriner. Dari kegiatan ini, seorang paramedic veteriner dapat memperoleh penghargaan pada jasa pengajaran atau pelatihan pada pendidikan dan pelatihan, mendapatkan keanggotaan dalam organisasi profesi dan melaksanakan kegiatan sebagai koordinator pejabat fungsional medik veteriner pada unit kerja. Untuk ruang lingkup tugas tanggung jawab dan pengenang dari paramedic veteriner ini bagaimana sih? Nah, untuk ruang lingkup tugas tanggung jawab dan juga pengenang dari paramedic veteriner itu sendiri biasanya disebut sebagai jabatan fungsional. Jadi, jabatan fungsional dari paramedic veteriner sendiri adalah melakukan kegiatan di bawah penyeliaan medik veteriner atau di bawah penyeliaan pengenang hewan di bidang pengendalian hama dan hidup penyelidikan hewan serta pengamatan pada produk hewan. Paramedic veteriner dengan jabatan fungsional ini adalah PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwet. Jadi, paramedic veteriner ini siapa sih instansi pembinaannya? Instansi jabatan pembina jabatan fungsional veteriner adalah Kementerian Pertanian. Untuk jenjang jabatan dari profesi paramedic veteriner ini bagaimana sih? Nah, dalam peraturan menteri penyelia gunaan aparat pendara dan rekomendasi birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 pada bab 5 pasal 5 menyatakan bahwa jabatan fungsional paramedic veteriner merupakan jabatan fungsional keterampilan jenjang jabatan paramedic veteriner sendiri berurutan dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Urutannya sendiri yaitu ada paramedic veteriner pelaksana pemula, paramedic veteriner pelaksana, paramedic veteriner pelaksana lanjutan, dan yang terakhir paramedic veteriner penyelia. Kira-kira menurut kalian nih apa saja rincian dari kegiatan paramedic veteriner sesuai dengan jenjang jabatan yang sudah disebutkan tadi? Nah, kalau sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 pada salah satu contoh kegiatan dari tiap penyelidikan jabatan pertama paramedic veteriner pelaksana pemula itu adalah menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapangan, menyiapkan penyusunan kerja rencana kerja tingkat laboratorium kimia, menyiapkan bahan, dan juga peralatan tingkat lapangan. Sedangkan untuk paramedic veteriner pelaksana, itu adalah membantu menyusun rencana kerja operasional tingkat lapangan, membantu menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapangan, serta memelihara peralatan yang kompleks. Selanjutnya untuk paramedic veteriner pelaksana lanjutan, yaitu menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium, mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapangan, menyiapkan media, dan juga sampel sederhana tingkat laboratorium. Dan yang terakhir yaitu paramedic veteriner penyelian, yaitu mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium, menyiapkan media, dan juga sampel tingkat laboratorium kompleks, serta melakukan kaliprasi terhadap alat-alat yang sederhana. Bagaimana pelaksanaan tugas paramedic veteriner sendiri apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat paramedic veteriner yang sesuai dengan jabatannya untuk mengaksanakan tugasnya tersebut. Maka yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan serta tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Wah, ternyata dunia kerja dari profesi paramedic veteriner ini sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah ya. Hal ini tentunya memudahkan pekerjaan dari profesi paramedic veteriner ini karena legal dan dilindungi oleh hukum. Nah, itulah dia obrolan kita dengan ketiga narasumber dari paramedic veteriner 57 sekolah fokasi IPB. Saya rasa cukup sekian mincang-mincang kita dengan Kak Rani, Kak Muis, dan juga Kak Farhan di Hipo Fisis Fetcast. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih yang sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.